Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di video kali ini guys saya mau membuat tutorial cara membuat sarung kasur guys ya Karena ada beberapa di video-video saya yang di bawah-bawah itu ada yang request gitu kan Komen di bawah kolom komen mereka tuh request Torong dong mas buatin tutorial cara membuat sarung kasur gitu kan atau sarkas Atau bisa dibilang spray tanpa karet mungkin ya Yaitu sarung kasur dan kebetulan ini ada Tiga ya ada tiga sarung kasur dan yang dua ini Yang dua ini udah saya cutting Dan yang satu sekarang saya akan membuat tutorial cara memotong sarung kasur ya Tapi ini ukurannya ukuran 80 Gak jadi masalah mau ukuran 80 atau ukuran 90 atau ukuran 100 Ukuran 120, 140, 160, 180 bahkan ukuran 200 x 200 itu gak masalah Jadi teorinya itu gini guys ya Kalau misalnya kita motong kasur itu misalnya contoh ukuran 80 ya Yang sekarang saya buat ini ukurannya 80 Terus yang request ini tingginya 13 ya Requestnya tingginya 13 Teorinya itu kita ambil dulu badannya untuk sebelah atas si kasurnya dan untuk sebelah bagian bawahnya ya Misalnya 80 x 200 kita potong untuk bagian atas 80 x 200 dan kita ambil juga potong juga bagian untuk sebelah bawahnya 80 x 200 dan kita ambil tingginya yang dibutuhkan Contoh yang saya buat tutorial kali ini Ini tingginya 13 jadi kita ambil tingginya 13 kita lebihin aja untuk jahitannya Anggap aja tingginya di 15 cm ya Lalu kalau misalnya untuk 100 ya Kalau untuk 100 kita ambil aja badannya sebelah atas 100 x 2 meter Terus buat badan belakangnya 100 x 2 meter gitu aja Terus untuk tingginya 20 gitu kan Ambil aja 20 cm misalnya cukupnya berapa lembar gitu kan Kalau misalnya kita kelilingin aja Kalau misalnya sebelah bawah ini 1 meter Terus ke 200 berarti udah 3 meter ya Sebelah atas lagi 1 meter berarti udah 4 meter Terus sebelah kanannya 2 meter berarti sudah 1 meter 2 meter 1 meter terus kiri 2 meter jadi 3 meter Atas jadi 4 meter ditambah lagi sebelah kanannya 2 meter berarti 6 meter untuk tingginya ya Kalau misalnya pakai lebar bahan 2,4 Yang kita butuhkan 4 meter ya 4 meter ya mungkin 3 lembar ya Yang kita butuhkan 3 lembar 3 lembar masing-masing 20 cm Kalau untuk tinggi 20 cm Dan begitu seterusnya kayak 120 kita ambil Badannya sebelah atas 120 terus badannya Badan sebelah bawahnya 120 Terus untuk tinggi yang dibutuhkan 30 misalnya ya kan Udah kita tinggal buat tinggi 30 cm lebarnya Terus untuk keseluruhannya 120 Sebelah bawah terus sebelah kirinya 2 meter Sebelah atasnya 120 terus sebelah kanannya 2 meter Tinggal dihitung aja Jadi dikalkulasikan dan terus-terusnya Seperti itu Ukuran 160 ukuran 200 Misalnya ukuran 200 ya Badannya 200 2 meter x 2 meter ya kan Berarti kita ambil 2 meter x 2 meter untuk sebelah atasnya Dan 2 meter x 2 meter untuk bagian kasur sebelah bawahnya Dan kalau misalnya tingginya 20 Kita tinggal ambil tinggal hitung aja sebelah bawahnya misalnya 2 meter Terus sebelah kiri 2 meter udah 4 meter Sebelah atas 2 meter udah 6 meter Sebelah kanannya tinggi si kasurnya 2 meter berarti 2, 4, 6, 8 ya Berarti 8 meter ya 8 meter untuk si tingginya Kalau misalnya yang ukuran 200 x 200 tinggi 20 Kalau misalnya tingginya 30 Ya kita buat tingginya 30 Sebenernya mudah Kalau teorinya seperti itu Tapi selama ini kalau saya menjelaskan tutorial Entah itu di bidang cutting Entah itu di bidang jahit Entah itu di bidang utak-atik mesin Saya nggak pernah ngasih teori Kalau belajar teori itu mungkin banyak harus begini harus begitu Jadi saya kalau membuat tutorial itu Inilah channel saya gitu kan Channel tutorial tanpa teori langsung praktek Semoga siapapun bisa ya Oke lanjut aja ke tutorial Cara cutting sarung kasur ya Atau sarkas Atau spray tanpa karet Yang pakai slatting gitu kan Dan ini ukurannya 80 ya Yang saya pegang ini 80 Dan yang ini juga 2 Ini ukurannya 80 juga udah saya cutting Dan ini bahannya Kalau untuk 80 Tekniknya itu Ambil aja untuk sebelah atasnya itu Yaitu 80 cm Dan untuk sebelah bawahnya 80 cm Kalau mau digabung Berarti Misalnya kita nih 80 Contoh ya 80 berarti Angka 8 Ditambah lagi 80 Yang kita lebihin aja buat jahitannya 4 cm ya Dari 2 sisi kiri kanan Misalnya Yang sebelah sini Contoh Yang sebelah sini Di 84 Terus Yang Untuk sebelah bawah Di 84 Dan untuk sebelah atasnya juga Di 84 gitu ya Dan ini sisanya Buat tingginya ya Karena ini tingginya Tinggi 13 cm Dan saya membuatnya tinggi Untuk tingginya 15 cm Karena kita Harus Ngasih untuk jahitannya Biar nanti Tidak mepet ya Dimasukin si kasurnya ini So langsung saja Ke tutorialnya Dan Ini lebar bahan Saya menggunakan bahan Merk Esra ya Ini merk Esra Bisa dilihat Oke Oke ini merk Esra Dan ini motifnya Motif Namanya Miura ya Miura Saya sebut merk ya Saya bukan endorsement dari Esra Atau brand ambasadornya Esra Tapi saya sangat rekomendasikan banget Kalau bahan Esra ini tuh Lembut banget Asli Lembut banget Terus Dia halus Tidak luntur Dan Kalau kita terawang nih Kalau kita terawang Seperti ini Dia tidak terlalu tipis Ya kan Bisa nerang gak Kameranya Kelihatan gak saya Gak kelihatan ya Tidak terlalu tipis Bagus kalau Esra ini Kalau saya rasa sih Rekomen banget Kalau bahan Esra ini ya Dan yang pasti Bahan ini tidak luntur ya Oke langsung saja Kita ke tutorialnya Ini lebar bahan 24 Dan saya akan meterin aja Langsung dari pinggiran bawahnya ini Semeter Dua meter Ya Dua meter Untuk si Panjang kasurnya ya Dua meter Saya lebihin disini Lima senti ya Untuk Dijahitnya Atas bawahnya Saya Lebihin lima senti Dan Saya gunting disini Dan Ini langsung saya robek aja Langsung robek kayak gini Kalau misalnya Kesini itu gampang robek Tapi kalau misalnya dari pinggiran atas ini Ke bawah Dicetrik terus dirobek itu Jangan sesekali ya Jangan sampai gitu kan Karena dia seratnya beda Kalau misalnya dari atas Kita gunting sedikit Dirobek Bukannya ke bawah robeknya Malah kesini gitu kan Jadi patah Tapi kalau misalnya dari sebelah sini Dari sebelah sini Kalau misalnya kita gunting sedikit Dirobek Itu Boleh gitu kan Boleh dicoba gitu Karena Seratnya gitu Dia lurus Seratnya lurus Kalau ke samping Kalau ke bawah Belebar bahan Seratnya itu Mungkin ada yang belok Ataupun gimana Oke dan ini Sisa dari sebelah atasnya Kita taruh dulu sebelah sini Nah Ini saya Sudah langsung ambil Yaitu tingginya Si kasurnya Semeter Dua meter Dua meter lima senti ya Oke sekarang kita Tinggal satukan aja Sama-sama pinggiran yang ada mereknya ini Sama pinggiran yang saya robek barusan Disatukan aja Satukan aja Karena kita akan melihat Sebelah sininya Apakah bahannya Potongannya mencong Dari sananya Atau tidak Yang pasti kita harus Luruskan dulu Kalau emang mencong Kita gunting Kita luruskan Biar nanti Si kasurnya itu bagus Jadinya Oke Oke nah Seperti ini Diluruskan pinggirannya Diluruskan pinggirannya Dan Oke Kalau saya tidak digaris Saya lihat Pinggiran sebelah sininya Disitu ya luruskan Oke Sudah kita luruskan Dan dari sini Dan dari sini ya Kesini kita lihat 84 cm Karena ini ukurannya 80 cm ya Terus Satu lagi Ini untuk sebelah atasnya 84 cm Dan kita pegang Seperti ini Kita pegang Seperti ini Dan ini Sisanya Sebelah sininya Kita bunting aja Nah kita tepas-tepas Seperti ini aja Nah Nah ini untuk pinggirannya ya Untuk pinggirannya Yang Yang sudah kita kukul tadi 84 cm Untuk bawah 84 cm Untuk atas Dan ini sisanya Nah kita gunting aja Sep Nah Ini sudah kita gunting Dan ini untuk Tinggi si Sarkasnya ya Atau tinggi si sarung kasurnya Dan yang ini Badannya Dan ini pure Untuk Kasur Bagian sebelah atas Dan kasur Bagian sebelah bawah Nah kita ukur Ini sudah kita potong ya Semeter Semeter 70 ya Di semeter 70 Karena yang kita butuhkan Untuk atas 80 cm Kita lebihin 4 cm Dan untuk Sebelah bawah 80 cm Kita lebihin 4 cm Jadi totalnya 1,7 ya 1,69 gitu Dan Kita ini bagi 2 ya Ini ada 1 lembar 2 3 4 Ya sebelah pinggiran ini Kita pegang Yang 4 lembar ini Pokoknya kita Satukannya disini Dilurusinnya disini Terus kesininya Nah Kita luruskan Oke guys Ini di pinggiran ini 4 lembar 1,2,3,4 ya 4 lembar Jadi 2 lembar Untuk sebelah atas 2 lembar Untuk bagian sebelah bawah Dan dari sini Kesana itu 1 meter ya Tapi disini Jangan diputus Karena ini kan 2 meter Karena ditekuk 2 gitu Nah Dari titik ini Ke atas itu 2 meter Nah Kalau dari Sebelah sini Nah Taruh meterannya Kita nanti akan belah ya Karena ini untuk bagian sebelah atas Dan Yang Ini untuk bagian sebelah bawahnya Si serung kasurnya Dan dari sini nih Di angka 0 meter Dan kesini Di angka Nah 8,4 Kalau enggak 8,5 ya Untuk Batasin si jahitannya Nanti ya Sebelah sini juga Dari titik 0 Ke atas sana itu Di 1 meter Oke dan disini Kita Akan gunting Kesana ya Kesana kita akan gunting Oke disini Kita akan gunting Oke itu Nah Ini Selembaran buat atas ya Ini selembaran Buat atas Nah Ini Ukurannya 2,5 meter Kali 84 cm Ya Atau 85 cm Nah ini untuk Bagian atas Dan yang ini Satu lembar Ini untuk bagian bawah Nah ukurannya 2 meter 5 cm Kali Lebarnya 84 cm Atau 85 cm Ini untuk bagian atas Oke Ini Si Kasurnya untuk bagian atas Dan untuk bagian bawah Kita cutting Dan taruh disini Lalu sekarang Lalu sekarang untuk Bagian tinggi si Sarung kasurnya ya Kita ambil dari Sisa-sisa ini Dan yang dibutuhkan itu Kemarin Tinggi kasurnya itu Yang requestnya itu 13 cm Dan saya akan Membuatnya 15 cm Saya akan membuatnya 15 cm Ini totalnya ada berapa ya Ada 45 cm Ini pas Untuk 3 lembar Ini pas Untuk 3 lembar Jadi tepuk seperti ini Yang lembar Lalu Di Cutting aja Kita lembar Dan ini Kita lembar ya Masing-masing 15 cm Tapi guys Kalau untuk Slatingnya itu Jangan disamain ya Kalau misalnya Untuk Tinggi si kasurnya itu 10 cm Tapi kalau misalnya Untuk Bagian slatingnya Jangan 10 cm Tapi harus 15 cm Karena untuk Buat si nutup si slatingnya Kalau misalnya tingginya Kayak yang saya ini Tinggi 13 cm Saya nggak buat Nggak buat 13 cm Atau nggak saya Nggak buat 15 cm Tapi saya buatnya 20 cm Yang untuk bagian Disletingin Karena Nanti Teknik cara jahitnya itu Si slatingnya ini Ditutup Ditutup gitu ya guys ya Ditutup Si slatingnya Jadi Untuk si tinggi Bagian si slatingnya ini Kita nggak buat 13 cm Atau Nggak buat 15 cm Tapi kita Buatnya 20 cm Nah Cobaan ini Ini untuk bagian slatingnya Sekarang saya akan Potong 20 cm Ini Tepuk aja ke depan 20 cm Ini 20 cm Oke Yang ini 20 cm Dan yang Ini Limbahnya Ini 20 cm ya Dan lalu Saya tekuk ke depan Dibagi dua ini ya Karena nanti Disininya Dipasang Si slating ya Dan saya menggunakan Sleting Daunnya Dari merek YKK Dan kepalanya pun Saya menggunakan Kepala YKK Karena Sleting itu Bagus banget Kalau yang merek YKK Pokoknya Buat kalian yang Misalnya Yang membuat Sarung kasur Ataupun misalnya Sarung Sopa Saya rekomen banget Menggunakan kepala Yang merek YKK Ataupun YEE Juga boleh Yang paling bagus itu YKK Itu sangat saya rekomen Banget Banyak sih Yang YKK Yang kepalanya Yang kecil Ataupun Misalnya Daun Resletingnya Ada juga Yang kecil Ada yang 3 mili Ada yang 5 mili Bahkan Yang lainnya Juga mungkin Banyak Variasinya Tapi yang Kalau saya Yang saya gunakan Yang saya gunakan Yang 5 mili Yang YKK Oke Dan ini Yang bagian Sletingnya Kita gunting Aja Disini Oke Ini Sudah Saya gunting Dan yang ini Sudah Saya bagi Dua Ini Untuk bagian Sletingnya Yang Dibunting Barusan Yang dibagi Dua Dan ini Tambahnya Untuk Si tingginya Saya buat 15 cm Dan ini Badannya Badan Sebelah Bawah Yaitu 84 x 2 meter 5 cm Ini Untuk bagian Bawah Dan ini Untuk bagian Atas 2 meter 5 cm Untuk Si panjang Kasurnya Terus Untuk Si lebar Kasurnya Itu 84 cm Oke So Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Ini Dengan Like Subscribe Comment Dan Share Bila Ada Pertanyaan Silahkan Follow Instagram Aidan Jadudin Hena Bisa DM Saya Bisa Bertanya Seputer Jahit Seputer Cutting Seputer Bahan Seputer Yang lainnya Yang berhubungan Dengan Spray Bed Cover Home Industry Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Sampai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!